Sepuluh artis cantik ini dinikahi pengusaha kaya raya. Seorang artis tak melulu menikah dengan kalangan artis. Beberapa artis kita bahkan tercatat menikah dengan pengusaha yang notabene kaya raya seperti dikutip dari laman liputan 6.com. Berbagai alasan pun dimiliki oleh sang artis wanita ketika mau disunting oleh pengusaha yang punya banyak harta itu. Dari mulai kehidupan serbawah, sampai dengan bosan berhubungan dengan sesama artis satu. Andi Soraya setelah tak lagi berhubungan dengan Steve Emanuel, Andi Soraya akhirnya sempat menjanda lama. Sampai akhirnya dirinya lebih memilih untuk menikah dengan seorang pengusaha bernama Rudy Sutopo. Pria ini berasal dari Kalimantan dan berstatus duda. Mereka berkenalan di suatu acara. Karena merasa cocok satu sama lain, Andi akhirnya menerima Rudy yang berusia 53 tahun itu sebagai suaminya dua. Dewi Sandra sejauh ini, Dewi Sandra sudah tiga kali menikah. Pernikahannya dengan Surya Saputra dan Glenn Friedley berakhir perceraian. Namun pada akhirnya, Dewi Sandra menikah dengan Agus Rahman pada tanggal 11 Desember 2011. Pria yang dipilih oleh Dewi Sandra ini adalah orang penting salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta III. Mayangsari Pernikahan Mayangsari ini adalah pernikahan yang menghebohkan karena pernikahan sirinya ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan menghasilkan seorang putri. Pernikahan di bawah tangan yang ia jalani telah diresmikan pada tanggal 11 Juli 2011 lalu. Bambang Trihatmojo adalah putra penguasa Orde Baru, Suharto. Saat menikahi Mayang, ia masih berstatus suami dari Halimah Agustina Kamil yang memberinya tiga orang anak empat. Nia Ramadhani awalnya, Nia Ramadhani mungkin hanya seorang artis yang taraf kehidupannya sama saja seperti artis lainnya. Tidak terlalu mewah, namun juga tidak buruk. Sampai pada akhirnya, di usia yang masih sangat muda, Nia memutuskan untuk menikah. Dia bertemu dengan putra pengusaha Abu Rizal Bakri, Ardi Bakri. Setelah menikah, dia benar-benar menunjukkan dedikasinya sebagai seorang istri dan anggota keluarga Bakri. Ia menghentikan aktivitasnya di dunia hiburan setelah pernikahannya dengan anak konglomerat sekaligus politisi Indonesia ini. Langkah Nia ini sempat mengejutkan banyak pihak karena ia meninggalkan karirnya yang sedang cemerlang. Namun sepertinya dia sama sekali tidak tampak menyesalinya. Catherine Wilson siapa yang tidak kenal dengan kecantikan model cantik Catherine Wilson? Dia baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang pengusaha bernama Ahmad Mwahlas Arofat pada 1 Juni 2012 lalu di Masjid Pondok Indah, Jakarta Selatan. Model ini memilih menikahi seorang pengusaha sukses yang berstatus duda beranak 1. Ahmad merupakan pemilik peternakan sapi Australia dan pabrik gula. Pasangan ini berkenalan kurang dari satu tahun namun mereka telah mantap menjalani pernikahan. Namun sayangnya, keket akhirnya bercerai dengan sang pengusaha 6. Tristi Jusung pasca bercerai dari Hengki Hurniawan, Tristi Jusung menikah dengan seorang pengusaha sekaligus duda beranak 3. Tristi beralasan jika pilihannya itu bukanlah karena trauma dengan sesama artis. Responnya ada yang baik dan ada yang gak baik. Kan ini keputusan berdua, tapi mereka ya doain saya saja. Tristi Jusung memang membenarkan kemantapannya menjalin hubungan dengan Jawa Latas. Namun sayang, pasangan ini akhirnya bubar di tengah jalan. Isu harta menjadi penyebab perceraian keduanya 7. Ayu Dewi Ayu Dewi dinikahi pengusaha muda Argi Datau. Pernikahan ini dilakukan Ayu setelah dirinya gagal menikah dengan kekasihnya Zumi Zola yang memutuskannya begitu saja. Ayu pun kini sudah hidup bahagia dengan memiliki seorang putri delapan. Tewi Titu penyanyi Tewi menikah dengan seorang pengusaha asal Jepang, Sogo. Pernikahan keduanya dilakukan di The Mulyar Isos, Bali dengan disaksikan ratusan tamu undangan termasuk kalangan selebriti. Acara resepsi di Hari Bahagia Tewi berlangsung di Eternity Wedding Pavilion Balroam The Mulya, Bali yang berlokasi di Sawangan, Nusa 2, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Bandung. Selain tamu-tamu penting dan kolega Sogo, acara juga banyak dihadiri kalangan artis. 9. Loro Basuki Loro Basuki memantapkan hati dinikahi seorang pengusaha bernama Leo Sanjaja. Apa alasan Loro mau dinikahi pria yang usianya terpaut 11 tahun itu? Yang buat saya menentukan keputusan untuk menikah dengan Leo karena dia orangnya dewasa. Bisa fleksibel dan paling penting dia adalah orang yang jujur. Makanya saya berani memantapkan hati untuknya, puji Loro. Sebelum memutuskan menikah, Laura dan Leo sudah berpacaran 2 tahun. Perkenalan keduanya terjadi tanpa sengaja saat dicomblangi seorang desainer dalam sebuah fashion show 10. Olivia Jensen secara mengejutkan aktris cantik Olivia Jensen menikah dengan seorang pengusaha batu bara. Selama ini aktris muda yang masih berusia 21 tahun tersebut memang sangat tertutup perihal hubungan asmaranya. Meski kerap dikaitkan dengan beberapa selebriti pria termasuk musisi tampan Afgan, bintang film Millie dan Nathan tersebut masih enggan mengumbar kisah cintanya. Namun setelah terus menutupi kisah asmaranya Olivia pun langsung memunculkan kabar yang sangat menggemparkan. Aktris berdarah Denmark tersebut menikah pada bulan Mei 2014 yang lalu. Menurut salah satu fotografer yang memfoto keduanya, Damond, pernikahan Olivia dilangsungkan di Yunani pada tanggal 6 sampai 9 Mei 2014 kemarin. Lebih lanjut Damond juga mengatakan jika awalnya Olivia dan kekasihnya berencana untuk melangsungkan pernikahan di Pulau Dewata, Bali. Namun dengan alasan kenyamanan dan juga privasi akhirnya kedua belah pihak beserta keluarga memutuskan untuk menikah di Santorini, Yunani. Terima kasih telah menonton!